Oke selamat pagi saudara-saudara, hari ini kita memperkenalkan alat-alat aplikasi yang mana kapal ini sangat perlu dan ini adalah MOB nih, alat untuk penanda keselamatan apabila kapal mengalami musibah maka dia akan memancarkan sinyal begitu juga dengan IPEP, membuka dengan sendirinya sehingga alat yang ada di dalam ini akan keluar dan memancarkan sinyal yang akan dipancarkan kepada SAR dan perataan aplikasi yang ada di darat untuk kita menangkap sinyal dari kapal yang mengalami musibah tersebut ini di peralatan ini, di IPEP ini, disini tercantum nomor MSE kapal yang dimasuk nah disini tertulis dengan jelas MSE kapal Anugrah Dewi 15 dengan nomor seri 525-020-400 ini adalah MSE kapal Anugrah Dewi 15 jadi semua peralatan aplikasi ini tertulis dengan jelas, terdapat dengan jelas nama kapal yang kesangkutan begitu juga dengan peralatan aplikasi lainnya, radio, PHF dan SAR oke demikian saudara, bisa diperlengerti? mengerti oke, terima kasih oke, sekarang saya jelaskan ini kenalkan ini SAR SAR ini adalah alat navigasi untuk mengenal apabila kapal mengalami musibah kemudian ini saat ini kita bawa ke sekoci nah, dimana nanti dia akan memancarkan sinyal ke saklit sehingga pihak penolong atas SAR dapat memantau dapat melihat posisi keberadaan kita nah, di setiap kapal ini, alat ini ada ini dan juga tercantum dengan jelas adalah ini nomor emisi kapal sama dengan IPF dan NOB tadi jadi dia terdaftar itu dan masa berlakunya juga tersebut dengan jelas sehingga bisa selalu di-update apabila dia masa berlakunya sudah habis maka harus di-update ulang apakah bisa demati? bisa oke, terima kasih oke, ini kita perkenalkan adalah radio PHF ini radio PHF ini di setiap kapal selalu ada dan kita radio PHF ini harus selalu stand by di channel 16 untuk monitor pergerakan-pergerakan kapal dan juga untuk monitor jika ada pemberitahuan berbahaya dari kapal-kapal lain atau dari pihak KPS sehingga kita bisa dapat monitor dan dapat melihat panggilan ataupun memanggil jika sesuati dalam pergerakan kapal atau untuk memonitor pergerakan kapal yang ada di sekeliling kita ya, lagi PHF ini selalu stand by di channel 16 jadi kata walaupun layak tidak operasi dia telah stand by jadi untuk mencegah kejadiannya bahaya navigasi di laut apakah cukup dimerti? cukup oke, terima kasih oke, ini kita perkenalkan adalah alat navigasi yang berjenis ICE otomatis identifikasi sistem sekarang ini ICE ini harus ada pada setiap kapal kapal peri yang lambungnya jet merah SPOP bunker harus ada di setiap kapal karena untuk pengenalan antara kapal dengan kapal sehingga dapat menentukan jarak antara kapal dengan kapal tinggal menghindari adanya bahaya tumbuhkan di laut ini ICE ini sangat diperlukan karena tanya-tanya kejadian sebelumnya karena tidak adanya ICE kita bisa menentukan kapal dalam jatah dalam jatah radius yang mil sehingga kita bisa melihat pergerakan-pergerakan kapal oke, teman-teman terima kasih jadi ini ICE ini harus stand by terus 24 jam tidak boleh mati nah makanya ini sangat sangat kita berlukan di atas kapal apakah bisa di mengerti ya, mengerti oke, terima kasih oke ini kita sekarang perkenalkan alat navigasi jenis radar ini radar ini sangat dibutuhkan sangat diperlukan di atas kapal apabila cuaca malam hari atau cuaca dalam keadaan buruk atau kabut radar ini bisa kita fungsikan untuk melihat pergerakan-pergerakan kapal yang ada di sekeliling kita nah sehingga kita bisa memantau jarak antara kapal dengan kapal atau jarak kapal dengan daratan atau jarak kapal dengan bahaya-bahaya navigasi lainnya di laut radar ini kita pergunakan pada saat malam hari malam hari hampir ada-ada kadangannya demikian karena kita jarak pandang kita terbatas pada malam hari sehingga kita memerlukan alat navigasi jenis radar ini di kapal kapal ada bermacam-macam jenis radar ada yang radar apa dan radar semula apa jadi kita bisa perhatikan apabila kapal di dunia laut dalam pada malam hari atau dalam pada cuaca bertabut supaya kita bisa dapat memantau pergerakan-pergerakan kapal di sini kita ataupun jarak antara kapal dengan daratan apakah bisa diperahami tidak bisa diperahami oke terima kasih oke sekarang kita perkenalkan teropong teropong ini sama diperlukan di atas kapal dari sejak jaman dahulu sudah diperkenalkan alat teropong ini sehingga kita bisa dapat memantau jarak antara kapal dengan daratan ataupun pulau-pulau ataupun kapal-kapal ataupun bahaya-bahaya navigasi lainnya di laut peropong ini kita bisa atur ini tingkat kecerahannya ataupun tingkat jarak-jauhnya supaya dia bisa cerah jahatnya bisa nampak jelas titik yang kita lihat sehingga kita bisa mengambil tindakan jika ada bahaya-bahaya navigasi yang tidak terpaksa kapal terima kasih Pak Jelas jelas oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!